Halo Bro Assalamualaikum ketemu lagi dengan gue di pinggitan channel dan untuk kali ini kita mau mereview rumah subsidi milik subscriber pinggitan channel untuk yang pertama kali dan nanti yang kedua disana juga ada jadi untuk proyek yang pertama ini untuk dokumentasi John ini John jadi bentuk awalnya seperti ini untuk area depan kita membangun paker area depan ini kita bangun paker terus yang sini itu dikasih Anu John kayu les pelang kayu itu yang kemarin tuh nanti insyaallah minggu depan ini tutorialnya untuk pemasangannya udah saya upload untuk minggu ini kita review tentang renovasi rumah subsidi ini Oke bro kita mulai videonya dan sudah menghabiskan biaya berapa nanti enggak tahu di tengah atau di akhir saya kasih tahu habisnya untuk sementara sampai seperti ini itu menghabiskan berapa oke kita mulai jan ya tadi iklan ada temen lewat dan kali ini nah ini ini untuk tampak depannya yang saya saya rubah untuk area rumah ini yang pasti area ini ini yang awalnya seperti ini biar tampak lebih beda nanti ini tak kasih kamprot terus untuk area karpot itu tak kasih tak kasih keramik John yang ini area ini tuh nanti dikasih keramik dan ini area terasnya area teras ini nanti ada lubang disitu dikasih belet terus untuk area yang ini nanti dikasih batu tempel yang menyatu dengan area lepan sini hai 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 di follow aja IG nya nanti insya Allah tak update terus lebih cepet di IG daripada di YouTube dan untuk terasnya ini nanti ada motif kayu ke masuk area dalam area dalam atau keramik itu diganti semua karena dari developernya katanya kurang suka Hai bentuknya kayak sekak jaring-jaring tapi untuk rumah subsidi di sini ini untuk kualitasnya sudah sangat bagus bahkan bisa lebih bagus daripada di peringkitan di pihak peringkitan nasi tapi kurang lebih hampir sama aja nih sama-sama bagusnya ya dan untuk area tengah ini nanti renotenya di area plafon plafonnya itu dibuat drop drop siling terus ditambahin LED sama dan LED untuk ini area TV dan untuk area belakang itu service area antara nih dapur sama untuk mesin cuci untuk kamar standar ukurannya dua setengah kali tiga kamar tempat depan dan belakang sama dan untuk area belakangnya seperti ini jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh dan ini tembok yang dari depan tadi ini perubahannya nih di bobok ini terus awalnya temboknya di sini John yang ini ditempel lagi dari situ kalau kalian mau ngirit bisa ini jadi untuk kalian kata-kala kayak tembok itu enggak usah dicat dulu itu itu pasti nanti jatuhnya lebih irit untuk saat ini total renop ini sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 20 jutaan John sudah hampir 20 jutaan itu udah plus tenaga material sampai seperti ini belum plafon tenaganya ya kurang lebih tambah sedikit lah nah kalau kalian mau agak irit nanti area lantai itu sebaiknya enggak usah di bobol itu bisa jatuhnya lebih irit dan ini untuk area yang depan kamar mandi ini nanti dibuat kanopi slidding kayaknya ini rumah peringkitan ini ini rumah subscriber di sana ada dak nanti dikasih toran kasih dak terus untuk area dalamnya itu di yang sini itu dikasih kanopi slidding jadi untuk area kamar itu masih mendapatkan cahaya langsung plus udara segar yang langsung dari luar jadi tak sumpok nih jatuh itu tetap untuk masa itu nanti juga udaranya bisa langsung ke sana untuk sini kan nanti ditutup ditutup pakai pintu aluminium terus asapnya ini nanti bisa langsung ke area samping depan kamar mandi tadi dan ini bentuk atapnya masih ada pencahayaan untuk sini supaya rapi pun nanti akan saya plafon jadi di plafon ulang tapi untuk area yang bening ini itu kita enggak kasih plafon kita kasih lubang kayak yang ada di IG kalau kalian follow pasti kalian tahu yang barusan saya upload di IG itu ada yang plafonnya bukaan dan untuk area ini nanti juga dibuat seperti semi terbuka untuk keramiknya nanti ditata kurang lebih sama kayak yang di rumah yang di omah pinggitan sana itu dibuat keramik yang besar-besar nanti ngenat-kenat gitu terus dikasih batu apa jenis batu hiasen kan lejon tuh oke jadi segitu aja nanti tak update lagi untuk biayanya plus untuk renofnya udah sampai seperti gimana kalian pantangin aja terus untuk IG plus Youtubenya ini kalian subscribe saksirmu rayo saksirmu yang sih mesti saya cuman mau membantu kalian siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kalian mau renof rumah subsidi tadi ini bedanya sama yang disana itu dapurnya ini disembunyikan di belakang itu John terima kasih matur suor see you Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih